Pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah kota Surakarta bersama dengan Kadin Solo bekerjasama menyelenggarakan kembali event Solo Grid Sale. Telah dilangsungkan acara opening ceremonial Solo Grid Sale yang akan dilaksanakan pada mulai hari ini hingga tanggal 30 Oktober. Untuk mengangkat perekonomian di Solo Raya, harapannya Solo biar mengelihat untuk perekonomiannya. Untuk seluruh masyarakat kota Solo, Solo Grid Sale adalah satu acara yang diadakan oleh kolaborasi dari Kadin Kota Surakarta dan juga Pemkot Surakarta yang mana akan ada masyarakat kota Solo untuk bisa berbelanja dengan diskon besar-besaran obral yang sangat besar. Jadi untuk meningkatkan perekonomian kota Solo tentunya. Intinya adalah peningkatan ekonomi tidak hanya masyarakat Solo saja, ya mesti Solo sekitarnya. Ini yang intinya itu. Solo Grid Sale tahun ini dimeriahkan dengan Pawe Parade yang diikuti oleh para pelaku usaha yang ada di kota Solo dengan menggunakan berbagai tema yang unik dan menarik. Lantas, bagaimana ya tanggapan dari pelaku usaha tentang adanya acara Solo Grid Sale ini? Pertama adalah yang jelas tingkat okupansi kami di hotel ini semakin menaik. Dengan mendatangkan banyak wisatawan dari luar kota, baik dari luar maupun dari dalam kota yang belum ataupun yang sudah pernah ke Solo. Karena banyak sekali promo-promo yang ditawarkan. Harapannya sih SGS ini bisa mematik ekonomi kota Solo-nya sih, baik dari sektor wisata, kulinernya, apapun lah, terutama ke masyarakatnya sih. Jadi biar, apa ya, kelihatan perekonomiannya itu lebih kuat lagi. Karena katanya kalau perekonomiannya kuat itu kan berarti kan istilahnya warga kotanya itu lebih seneng lah gitu. Baik sekali. Jadi dulu pernah sebelum pandemi diadakan Solo Grid Sale ini. Dan saat sekarang ini sudah lama sudah tidak ada Solo Grid Sale. Dan sekarang diadakan lagi tanggapan perdagang memang antusias dengan adanya Solo Grid Sale. Nah, dampaknya adanya peningkatan-peningkatan baik peningkatan kunjungan wisata maupun domestik juga peningkatan dari sisi perdagangannya. Semoga Solo Grid Sale yang ke-8 2022 sukses dalam rangka menunjang ekonomi masyarakat Surakarta dan Solo Raya. Nah, untuk itu mari kita dukung program dari KD dan Pemerintah Kota Surakarta dalam Solo Grid Sale 2022. Dengan diadakannya kembali Solo Grid Sale, Pemerintah Kota Surakarta berharap dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta sehingga bisa memajukan kembali sektor ekonomi yang telah meredup paca pandemi COVID-19. Mumpung masih Solo Grid Sale, yuk belanja di Kota Solo! Terima kasih telah menonton!